Hai Jerry kemarin udah Hai Yunus ya ini ada dari yang belum ya yang sudah masuk sini yang lain ada semua Oh ya Bu Hai sudah Bu ya silahkan Oh belum tak share ya mungkin oke silahkan mulai kelihatan bu belum yang kelihatan ini wajahnya Jerry sama Ika terima kasih belum di belum disiapkan sudah bu ini sudah saya buka belum bisa tampil ya bu yang lainnya bagaimana tampil belum yang powerpoint tampil masih hitam sudah di share screen belum share screen sudah share screen belum share screen dulu di bawah itu di bawah ya itu kan ada share screen sebelah kanannya chat reaction nih ini bawah sini kan ada share screen di bawah ini di bawah di bawah kirimi itu di foto itu kirimisi ya di bawah Yunus share screen share screen sini sudah muncul yang lainnya yang lainnya sudah muncul belum ya oke silahkan Yunus selain ini Ridwan ya Ridwan Yunus Ridwan bu Yunus Ridwan karena ada nama Ridwan ya jadi tidak maksudnya setelah ini Ridwan Ridwan siapkan setelah ini kita sudah gabung Ridwan dengar Ridwan Imam Mudal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu tadi yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya hormati pula perkenalkanlah disini saya menyampaikan presentasi keamanan jaringan komputer nama saya Yunus Ridwan kelas teknik informatika 17D1 pada kali ini materi presentasi yang disampaikan satu mengenai pengertian sistem keamanan jaringan kedua jenis ancaman keamanan jaringan ketiga cara meningkatkan sistem keamanan jaringan keempat tips keamanan jaringan pengertian sistem keamanan jaringan sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer kemudian fungsi keamanan jaringan komputer untuk menghentikan penyusup yang mengakses lewat sistem jaringan komputer tujuan dari dilakukan sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik baik secara langsung atau tidak langsung yang mengganggu sistem keamanan jaringan berikutnya ancaman jaringan ada beberapa tipe ancaman yang sering ditemui pada cyber security A. Interception yaitu ancaman keamanan jaringan dimana ada pihak yang tidak memiliki wawonan secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer kemudian di interruption interruption yaitu penyerang penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem tetapi belum keseluruhan administrator masih bisa tetap login ke sistem kemudian kemudian yang kedai modifikasi ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem jadi ini ancaman keamanan jaringan yang tergolong paling fatal ketiga cara meningkatkan sistem keamanan jaringan ada banyak aspek yang perlu Anda perhatikan untuk bisa menjaga sistem keamanan jaringan komputer A. Pengamanan cara fisik pengamanan cara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi selain itu gunakan ruangan yang bersih jika perlu yang memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab selain itu juga gunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali yang memiliki kepentingan saja B. Pengamanan akses agar tidak terjadi penyalahgunaan akses maka sebagai seorang administrator Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik D. Pengamanan komunikasi jaringan D. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data Kemudian keempat tips keamanan jaringan Untuk tetap menjaga keamanan sistem jaringan komputer Anda perlu mengikuti beberapa tips berikut ini Gunakan enkripsi pada akses near kabel Sudah dilakukan surveying banyak bahwa lebih dari setengah jaringan Near kabel saat ini terbuka libar tanpa adanya pengamanan Kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh semua siapa saja yang ingin melihat lalu lintas data dan informasi sensitif Salah satu enkripsi yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan enkripsi WPA2 yang sudah terjamin keamanannya Kemudian yang kedua ganti alamat SSID Jika Anda menamai router jaringan Usahakan jaringan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis Contohnya apartemen mawar nantai 1 atau PT Teknologi Indonesia Ini cukup berbahaya karena bisa dilacak dengan mudah oleh orang tidak bersandung jawab Kemudian matikan fitur antarmuka router Matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar Jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini Penyusup akan dengan mudah membaca file log yang ada pada router Untuk amannya matikan saja fitur ini Kemudian gunakan antivirus Pastikan semua komputer Anda sudah menggunakan antivirus yang terupdate karena ada banyak malware komputer yang menyebar tanpa bisa Anda ketahui dan melakukan backup Mulai backup file-file penting yang ada pada komputer Anda Untuk hasil backup bisa Anda simpan pada hard disk eksternal atau disimpan cloud google drive agar lebih aman Demikian presentasi dari saya Silahkan mungkin ada yang mau bertanya Halo, halo Sek, 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 halo Sampai jumpa di video selanjutnya Sek, 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 sek Cek, cek. Halo, halo. Halo, sudah ya. Semangat tadi ajak. Oke, sudah. Silahkan kalau mau tanya. Oh, tanya. Silahkan, minta. Ika, ya. Ika, Ika. Ya, silahkan. Ya, sore Pak Yunus. Mau tanya. Oke, ya. Mau tanya. Menurut Pak Yunus, ancaman keamanan mana yang paling mengerikan, yang bisa saja terjadi baru-baru ini, gitu, misalnya, dan bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Ya, Mbak. Ancaman yang paling mengerikan, ya. Ancaman keamanan paling mengerikan, dan bagi contohan di sini tadi, bisa yang jenisnya masuk ke modification, yaitu ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang itu sudah merusak sistem dan membahas keseluruhan dari sistem. Contohnya, karena saya istilahnya, ya, kemasukan, intinya karena ini software kan tidak kelihatan, ya, Mbak Ika, ya. Jadi, tiba-tiba sistem saya error, sehingga komputer saya bekerjanya tidak bisa maksimal, ya bisa leletlah, lambat, gitu, bahkan sampai ke buka internet pun tidak bisa. Itu, Mbak Ika, mungkin beli pun. Cara menanganinya bagaimana, ya, kalau terjadi modification ini? Cara menanganinya, baga contohnya, yaitu kita meningkatkan sistem keamanan yang, keamanan jaringan komputer padat di komputer kita. jadi bisa juga kita menggunakan tadi, sebagai contoh adalah kita menggunakan antivirus, gitu, kemudian, jangan lupa antivirusnya itu kita update, kemudian kita gunakan password salah satunya untuk login, ya, mungkin termasuk saya jarang menggunakan password, Mbak, karena kalau nanti kadang lupa, nah, itu menjadi salah satu, ya, kekurangan kelemahannya saya. Yang pasti diusahakan itu menggunakan antivirus. Kemudian, melakukan backup data, ini yang paling utama yang saya tetap menjaga, backup data, karena kalau sistem itu saya tidak bisa menjamin, bisa juga permasalahannya dari aliran listrik atau hal-hal yang lain. gitu, Mbak Ika. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak Ika. Ada yang mau tanya lagi, silahkan. Ada yang mau tanya lagi, enggak? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. silahkan diakhiri, ya. Gih, selamat jari semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya, Ritwan Setiawan. Ritwan sudah siap, Ritwan? Sudah siap, Ritwan? Halo? Ya, silahkan. Langsung saja mulai. Oke. Selamat mencari. Selamat mencari. Terima kasih. 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 Jadi error-error betul-betul saja. Betul saja, Mas Ridwan. Untuk Mas Pak Yudha ya. Oke, silakan. Kalau mungkin kalau error ya. Untuk aplikasi tersebut kita bukan melakukan sebuah update data lagi, update antikiris lagi ya. Untuk backup-nya juga. Dan mungkin teman-teman juga berhati-hati di sebuah web. Ada beberapa aplikasi yang mungkin ada antikirisnya. Nah, mungkin teman-teman harus berhati-hati di situ ya. Di aplikasi yang teman-teman download. Nah, yang penting teman-teman lakukan pengadilan tersebut dan melakukan sebuah penyamanan pada komputer teman-teman semua. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang salah. Halo? Sudah. Halo, halo. Sudah, Mas. Ya, oke. Cukup? Oke. Selanjutnya, silakan ada lagi yang mau tanya. Silakan ada yang mau tanya lagi. Tidak ada. Oke, minggu depan siapa ya? Ini kalau tidak ada ya. Saya akhiri diri. Bentar ini tidak ada ya? Satu lagi mungkin? Taufik mungkin, Taufik. Guardian. Sudah? 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 Sudah, sudah ada ya. Sudah, sudah melayu lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu presentasinya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan siapa? Saya, Bu. Siapa? Saya belum. Siapa? Siapa? Saya, Yuda. Yuda. Minggu depan siapa dulu? Saya, Bu. Siapa? Herdian. 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 Herdian sama siapa? Sama. Nah, Yuda belum, Bu. Saya belum. Iya. Iya. Dan besok kalau bisa tiga orang. Herdian, Yuda sama siapa? Saya, yang belum lagi. Danu. Danu. Ya, siapkan tiga orang itu ya. Iya, Bu. Oke. Kita mulai jam 4 saja ya. Yang biar kasih ya. Selesaiannya juga. Oh, iya. Iya, Bu. Oke, kita akhiri sudah tidak ada lagi. Iya. Baik. Ya, De. Oke. Terima kasih. Sudah bergabung. Sukses selalu buat Anda semua. Dan selalu sehat ya. Kita semua selalu sehat. Dan bisa kumpul lagi nanti. Selesai masa pandeminya. Sekarang saya cepat berlalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.